Hai guys assalamualaikum balik lagi dengan aku Alda D3 di channel happy nom nom Eh kalian udah makan kan? Jangan lupa makan ya Oke jadi di video kali ini aku akan membuat lontong yang super mudah dan ini hemat gas ya teman-teman Ini hanya direbus selama 12 menit aja Nah buat teman-teman yang penasaran simak videonya sampai akhir Oke bahan yang dibutuhkan disini ada beras ya teman-teman ini udah aku cuci bersih Untuk banyaknya terserah teman-teman tergantung mau bikin seberapa ya Untuk yang kedua disini ada plastik yang ukuran 9x20 atau plastik yang 1.4 kg ya Oke kemudian ini plastiknya akan aku isi Nah ini akan aku isi kira-kira sebanyak 5 sendok makan atau separoh dari plastik ini ya Nah jadi segini ya teman-teman separoh dari plastik ini Kalau plastiknya ini ditekuk jadinya seperti ini ya separoh ya Oke lakukan hal yang sama hingga semua selesai Oke ini aku udah selesai semua masukin berasnya ya teman-teman Kemudian ini akan aku lem Dengan cara seperti ini Disini udah aku siapkan lilin Kemudian aku akan nyalakan lilinnya Kalau lilinnya udah nyala seperti ini siapa yang jaga Eh gak gak bercanda-bercanda Jangan serius-serius bos Oke lanjut ini plastiknya Aku lipat seperti ini ya teman-teman Kemudian Nah lemnya menggunakan lilin seperti ini Nah dengan cara seperti itu Lalu tekan-tekan seperti ini ya teman-teman Dan pastikan gak ada sisi yang bolong ya teman-teman Nah seperti ini Ini udah good Oke lanjut Oke selanjutnya kita ratakan ya isiannya ini berasnya Ratakan seperti ini Oke kemudian ini akan aku tusuk Menggunakan tusukan sate Atau teman-teman boleh menggunakan garpu ya Nusuknya ke semua sisi ya teman-teman Oke kalau sudah selesai Disini udah aku siapkan air ya di dalam panci Secukupnya Kemudian aku akan Masukkan Nah berasnya ini Teman-teman juga boleh menambahkan garam disini ya Kemudian ini akan aku rebus Sampai mendidih Jadi ini aku menggunakan metode 5-30-7 ya teman-teman Nah ini airnya udah mendidih Jadi ngitungnya mulai dari mendidih ya Nah setelah ini Ini akan aku rebus selama 5 menit Jadi metode ini sangat efisien ya teman-teman Nah ini cocok banget buat teman-teman yang jualan Jualan pakai lontong ya Biasanya ngerebus lontong itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman Bisa 3-4 jaman Dan menurutku Menggunakan metode 5-30-7 ini Solusi banget sih Oke setelah 5 menit Kemudian ini akan aku tutup ya teman-teman Dan kompornya aku matiin Ini jangan dibuka-buka dulu Selama 30 menit ya teman-teman Oke ini udah 30 menit Kemudian ini akan aku nyalakan kembali kompornya Nah ini akan aku rebus kembali selama 7 menit ya teman-teman Dan ini udah 7 menit ya teman-teman Kemudian ini akan aku tutup Dan aku matikan kompornya Lalu aku diamkan lagi selama 15 menit Oke dan ini udah 15 menit Kemudian ini akan aku angkat dan tiriskan ya Oke dan ini dia hasilnya teman-teman Setelah dingin Dan aku akan coba potong satu Nah kita akan lihat bareng-bareng isinya Dalamnya ya kira-kira ini bagus apa enggak Matang apa enggak Nah seperti ini hasilnya Ternyata hasilnya bagus banget ya teman-teman Kalian harus cobain di rumah Dengan metode seperti ini 5, 30, 7 Karena ini solusi banget Ini efektif dan juga efisien Hanya membutuhkan waktu 12 menit aja Kita udah bisa membuat lontong yang sebagus ini Oke thank you for watching Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe juga Buat teman-teman yang baru gabung Aktifin notifikasinya Agar kalian jadi the first one yang tahu Kalau aku ada update video terbaru And see you on next video Bye bye